Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat otomotif Salam koko hitam Dimanapun kita berada Semoga dalam sehat walafiat selalu Bertemu kembali Bersama reihan motor Ini yang akan kita bongkar Lagi-lagi dengan penyakit Atau kendala Ngasab putih Disini VarioTekno 150 ya Ini sudah mengalami Ngasab putih Jangan kemana-mana Tetap di reihan motor Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 nah perhatian oke selamat menikmati dari ADS ada ruang terlebih selamat menikmati sebagai seorang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari jejak selamat menikmati 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 Memang tidak menjadi masalah ya kawan-kawan ya Memang tidak jadi masalah Namun Itu jatuhnya Ada lapisan di luar dari piston Yang akan menjadi Titik kesat kotor Bukan titik kesat bersih Sangat mudah dipahami ya kawan-kawan ya Di tiap piston Yang ada lapisan cet Atau jenis lainnya Sama yang tidak ada itu beda Saya ingin coba Membilas linernya dulu ya Saya bilas dengan bensin yang bersih Saya aduk-aduk Nah Sepenglihatan kita tampak Blok sudah bersih ya kawan-kawan ya Tunggu dulu Jangan langsung buru-buru kita pasang Ada satu step lagi Nah ini menjadi Sebuah perbedaan bagi saya ya Mungkin kawan-kawan ada yang Sebagian mencoba demikian ada yang tidak Disini saya akan mempoles Menggunakan lapisan dari karton Koran lebih bagus ya Saya sarankan koran Tetapi karena di bengkel kita Koran cukup terbatas Saya menggunakan lapisan dari pertama Karton Yang lembutnya Nah disini mulai Mengkilap Tapi bagi saya ini masih kotor Untuk mencapai hasil maksimal Saya menggunakan batu hijau yang sudah saya Lebur dengan oli ya Pasta ini juga saya gunakan Untuk finishing saat skur klep Tentunya kawan-kawan Untuk mencapai hasil mal dari Rapatnya klep dan sitting klep Nah disini saya langsung Olesin pastanya ya Yang sudah saya racik tadi Dan selanjutnya kita akan Poles juga ya Nah sebentar kawan-kawan Ini terdapat Bercak hitam Itu tandanya Mata pisau Serta polesan dari bubur Itu rata Sehingga ada pun Gelombang Sisa dari Apa Sisa dari Kikisan yang lama Itu tidak terambil semua Itu wajar Nah Disini saya poles ya Untuk pemolesnya Itu juga menggunakan Dari Lapisan karton Ya kawan-kawan Pada polesan awal Itu sudah tampak Seperti Kusam Atau getah Dari liner Ya kawan-kawan Menggunakan kertas karton Yang sudah saya tipiskan Tadi Kita poles kembali Ulang Untuk memastikan Bersih dari liner Apakah betul-betul Sudah bersih Total Atau belum Coba lihat kawan-kawan Disini sudah ada Hitam Dari Getah Ya Kalau saya bilang Itu seperti Getah Pada Serat besi Alma juga demikian Nah Coba kita lihat Saya balikin dulu Kertasnya lagi Oke Oke kelihatan ya hasilnya Tampak lebih bersih Dari sebelumnya Oke Coba saya cuci dulu Menggunakan bensin Untuk memastikan Apakah Benar-benar Sudah bersih Atau belum Kita lihat Sama-sama nanti Hasilnya Kawan-kawan ya Pastikan Pasta Itu Memang Sedikit Agak licin ya Itu pastikan Jangan sampai Ada yang menempel Apabila Pada saat kita Sudah membilas Jangan sampai Ada pasta Yang tertinggal Maksudnya Itu akan Menggores piston Tentunya Kita belas-belas Kelihatan Bensin yang di tangan saya Sudah Mulai keruh ya Coba kita lihat Tahap setelah Dipoles Nah Tampak Liner Atau Silinder Lebih mengkilap Kawan-kawan Setelah Setelah kita bersihkan Bagian liner Dan tentunya Jangan lupa Kita Mengbersihkan Bagian luar Juga Supaya Bersih Luar Dalam Lahir Dan batin Maksudnya Oke ya Kawan-kawan ya Kita Bilas lagi Menggunakan Bensin Dan selanjutnya Saya mengambil Potongan Karton Yang sudah Saya tipiskan Untuk Tahap Pengeringan Coba kita Lihat Nanti Hasil Akhir Hasil Dari Polisan Kita Sudah Mulai Kelihatan Ya Kawan-kawan Ya Hasil Dari Tujuan Akhir Jadi Jangan Sampai Kawan-kawan Ya Setelah Dilemer Atau Dekorter Itu Langsung Dipasang Hanya Dibilas Saja Itu Jangan Jangan Sampai Nah Coba Kita Lihat Hasil Akhir Mantul Kawan-kawan Saya Rasa Semua Tergelincir Kalau Berjalan Di Dalam Liner Mengkilap Licin Kalau Sudah Hasil Seperti Ini Saya Tidak Ragu Lagi Untuk Pemasangan Selanjutnya Ke Bagian Piston Tapi Apabila Setelah Dari Bubut Setelah Dilemer Itu Langsung Kawan-kawan Bilas Dan Langsung Pasang Tanpa Dipoles Nah Secara Tidak Langsung Kita Telah Memotong Usia Dari Piston Gitu Kawan-kawan Tanpa Kita Sadari Jadi Seperti Yang Saya Singgung Tadi Atau Saya Sebutkan Tadi Itu Kita Sebagai Mekanik Perlu Ketelitian Ekstra Oke Selanjutnya Kita Juga Memoles Bagian Piston Nah Kenapa Demikian Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Disitu Terdapat Cet Itu Wajar Itu Wajar Mungkin Apabila Tidak Dicet Dari Pabrik Saya Rasa Bisa Menimbulkan Kusam Nah Tak Lupa Kita Bersihkan Juga Cet Dari Pabrik Kita Peles Juga Sedemikian Bersih Tapi Tidak Terlalu Bersih Tidak Masalah Karena Disitu Ada Pori Pori Juga Ada Celah Parit Dari Skat Oli Yang penting Seadanya Alakadarnya Jangan terlalu Mengjelap Tali Saya rasa Sampai Maghrib Juga Tidak Rampung Tidak Tidak Bersih Pistol Setelan Tampak Lebih bersih Kaman Meskipun Pada Bagian Samping Yang saya Tunjuk Itu Masih ada tidak masalah, no problem kawan-kawan karena itu bukan titik tumpuk dari titik tumpuk gesekan pada piston, bukan selanjutnya kita bersihkan menggunakan bensin yang cukup bersih dan kita keringkan juga ya untuk lebih memastikan membersihkan sisa pasta yang ada pada celah-celahnya tadi oke piston sudah bersih saya rasa sudah lebih mendingan ya sudah lebih bersih kalau dipikir-pikir untuk pembersihan lebih boros minyak ya tidak kawan-kawan itu hanya selisih 1 liter 2 liter katakan selisih dari pembersihan tidak masalah kita lebih komitmen dalam keawetan ya oke lanjut kita bersihkan bagian dari krengkes jangan sampai ada sisa-sisa pasir yang akan menempel nantinya pada pagi yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah lumayan bersih ya kawan-kawan ya nah lebih kinclong tidak ada kotoran apapun coba saya tarik dulu pistonnya sup oke kelihatan pemandangan lebih menggilap dan jangan lupa kita memasukkan boss block pada tiap 4 itu biasanya 2 ya itu pastinya 2 di tiap block 2 di belakang dan 2 nanti di di texel oke nah ini paritnya parit boss block sebelum kita memasang atau menyusun ring piston disitu saya membuat kode etik nah kode etik itu merupakan kode pada bagian yang tersembunyi yang tidak terlalu diperlihatkan pada orang lain disitu merupakan nama si pembongkar itu saya bikin H12 ya kawan-kawan ya H12 itu apa H itu sebagai nama saya Hidayat si pembongkar 12 itu berhubung di nota pembongkaran beliau terhitung pada tanggal 12 bulannya 12 juga jadi gak perlu 12 12 cukup 12 saja H12 tidak terlalu jelas ya kalau di kamera kawan-kawan tapi kalau di pandangan saya cukup jelas sudah lumayan jadi ini merupakan kode ketika seseorang itu mengadada beliau katanya sudah bongkar mesin di tempat kita oke selanjutnya kita memasukkan pelumas pada liner meskipun liner sudah halus bukan menjamin ya tidak bergores lagi jika tidak dimasukkan pelumas tentunya seperti yang saya sebutkan tadi pompa oli pada detik pertama sampai ke 10 detik pertama itu itu tidak langsung jalan oli itu masih proses naik memompah mengisap dari bawah dan menyalurkan ke atas nah kita berikan saja oli pada area yang kita butuhkan mulai dari liner komponen dexel serta pada bagian piston nah seperti yang di kuku saya bagian kiri ini itu merupakan garis sudut kemiringan masuknya nanti ring piston nah disini terdapat dua buah klip pen piston disitu saya membuatkan huruf seperti huruf G atau angka 9 saya tekuk ke dalam kenapa demikian tentunya kan yang baru klip yang baru itu tentunya tidak ditekuk nah itu merupakan dari kenyamanan saya titik kenyamanan oke saya akan memasang ring piston tentukan dulu sudut atas dan bawah tentunya berbeda ya kawan-kawan ya yang atas sudah ada tandanya in sekalipun dalam tulisan terbalik meskipun bacanya itu nih tetap in itu adalah bagian atas piston untuk pemasangan ring piston tentukan kawan-kawan bagian dari permukaan atas ring piston sama permukaan bawah ring piston itu tentu sudutnya lebih tajam tumpulnya ada ya pastikan yang ada hurufnya itu menghadap ke atas gitu kawan-kawan dan selanjutnya tentukan itu ring piston yang atas kompresi 1 dan kompresi 2 itu beda ya kawan-kawan ya langsung saja kita pasang kita pasang dari bawah dulu ya kawan-kawan ya nah selanjutnya kita pemasangan ring skat oli yang bagian atas saya pribadi disini ukurannya 360 derajat tiap dari sisi potongan ring piston ya kawan-kawan ya mungkin kalian-kawan punya rumus masing-masing tergantung dari gurunya sampingan itu tidak ada yang terlalu mengatur atau menguatkan ya cuma saya punya prinsip tersendiri untuk keawetan susunan ring piston hak patin saya gitu selanjutnya kita pemasangan ring tengah itu cenderung lebih hitam ya kawan-kawan ya lebih kaku dan mudah patah hati-hati nah untuk pemasangan ring piston yang kaku ini kita tidak perlu membenggangkan atau mengkangkangkan ya melebarkan ring piston hati-hati patah jangan seperti itu nah cukup memiringkan saja masuk ke paret dan putar tarik sudutnya sedikit sudah langsung masuk tidak perlu menggunakan tenaga gitu ya dan selanjutnya pada ring yang paling atas atau disebut dengan ring kompresi 1 begitu juga hati-hati ya kawan-kawannya seperti yang saya sebutkan tadi pada bagian tulisan sebentar saya zoom dulu saya dekatkan kok tidak ngezoom ya kok tidak jelas gitu kita fokuskan dulu kamera kok tidak fokus-fokus ya nah ini kawan-kawan ada tulisannya di ujung ring piston itu itu menghadap ke atas kalau saran saya itu sesuai dengan apa ya pelajaran yang sudah saya pelajari dari guru saya tentunya kita memiliki prinsip atau trik tersendiri kawan-kawan yang sesuai kita sudah pelajari masing-masing itu biasanya berbeda-beda monggo silahkan lanjut nah seperti yang saya bilang tancapkan dulu sudut ring piston pertama seputar dan angkat sedikit sudutnya udah selesai dan selanjutnya berhubung saya menggunakan trek itu 360 derajat per sisi potongan ring piston saya pastikan itu betul-betul jaraknya seimbang kenapa demikian di video sebelum-sebelumnya itu saya sudah jelaskan kenapa saya menggunakan trik susunan ring piston seperti ini setiap dari sisi atau potongan ring piston itu saling menutupi celah ya dari potongan pertama kedua itu saling tidak berhadapan sama sekali setiap dari garis potongan itu sudah ada yang menutupi yang melindungi dari setiap potongan ring piston seandainya itu searah saya yakin oli akan masuk ke celah ruang bakar oke semua punya prinsip dan trek masing-masing seperti yang saya bilang sebelumnya oke selanjutnya kita akan memberikan klip band piston pastikan setiap apa ya setiap dari celah parit ring piston itu kita memberikan apa pelumas jangan sampai kering-kering langsung kita pasang meskipun liner sudah dikasih pelumas jangan pada ring cacing atau ring skat oli itu memiliki pori-pori dalam menyimpan pelumas gitu ring piston ring piston yang atas dan tengah itu untuk menyapu dua sekaligus itu untuk menyapu ring piston agar tidak memasuki ruang bakar oke kita masukkan klipnya dulu berhubung ini temeng kanan terhitung dari kanan ketika kita membawa motor ya itu temengnya ke kanan temengnya merupakan di kanan itu saya memasukkan klip ring piston itu atau klip band piston maaf itu saya memasukkan yang kiri dulu yang kiri sehingga nanti barengan kelihatan pada rantai temeng pada saat kita memasukkan rantai temeng jadi gak terlalu banyak sisi yang kita pegang cukup satu sisi oke kita tambahin lagi pelumas supaya tidak terlalu kering ini mengapa demikian dikarenakan pada saat awal pertama motor nyala seperti yang saya sebutkan tadi berkali-kali saya sebutkan itu pelumasan tidak langsung spontan ada pada piston ruang bakar serta bagian dexel itu tidak langsung naik itu ada beberapa detik tidak sampai hitungan menit tapi itu hitungan detik ada beberapa putaran piston itu tidak langsung naik oli gitu kan oke langsung kita masukkan saja silindernya atau liner terlebih dahulu memberi pelumas pada pen piston jangan lupa kawan-kawan pen piston merupakan pen yang gerakan sangat aktif satu kali piston bergerak dia akan mengikuti dari gerakan piston jadi kalau kering bisa-bisa ngecim atas ya macet pen pistonnya nah selanjutnya kita memasukkan pen piston coba kita masukkan dulu ya saya zoom dulu oke setelah masuk sebentar saya mau memasukkan klip nah pastikan pada saat memasang klip itu kita mengarah ke arah piston jangan mengarah ke dalam yang dikhawatirkan klip akan loncat atau lompat gitu ya masuk ke dalam mesin jangan saya pernah menemukan itu sampai 3 klip piston pada keringkes pada pelong mesin dalam saya pernah menemukan itu pas bongkar mesin Mio itu ada 3 klip piston segaligus di dalam saya gak tau dah kenapa demikian mungkin pasangnya malam-malam kita gak tau nah coba kita perhatikan sip pasangnya sudah bagus ya nokoknya pas lebih menahan pen piston gitu selanjutnya kita memasukkan rantai temeng dan selanjutnya sip kita memasukkan blok silinder tinggal tekan saja trub sorong langsung masuk pada posisi yang tepat dan jangan lupa kawan-kawan biar lebih nyaman tidak ada pasir atau apa yang masuk mungkin partikel halus kita langsung topin saja yang dimasuk dengan top itu merupakan dimana posisi piston berada pada titik mati atas atau TMA oke sudah rapi ya kawan-kawan ya tidak terasa pekerjaan kita sudah menjalani 50% tinggal memasang packing dexel dan dexelnya dan kita akan rakit seperti semula kembali seperti awal tanpa ada kesalahan sedikitpun oke masukkan dulu packing dexelnya dan jangan lupa memasukkan bus block itu dua keping juga ya seperti yang pada dalam tadi juga ada kucing yang lewat itu lagi menumpang lewat oke selanjutnya kita akan memasang bagian dexel tekan perlahan jangan sampai main toko atau main palu bottom jangan wis gak popo halo guys ini kena copit dah guys computer copit copit berapa 24 copit 24 gak 19 sudah lewat cuy sekarang sekarang 21 22 lali pistonnya pasang pistonnya belum pasang dia lupa ya kidal ini lain eh buset dah gak jadi youtuber berlaku kalau gini iya iya dia kidal dia kadal memang kalau enggak orang kidal gak bisa bongkar mesin ini temeng kanan kok itu BRT gak siap siap itu malas upahnya nawar nawar 100 ribu turun mesin 100 ribu oke kawan-kawan selanjutnya kita tentukan topnya dulu ya sebelum memasang rantai temeng ke gigi sentrik pastikan ini benar-benar pas dulu jangan sampai topnya lari bisa-bisa kompresinya lari atau struktur dari kinerja mekanisme mesin itu bisa lari ya kawan-kawan sebelum kita mengencangi baut sentrik atas itu saya anjurkan memasang otomatis temeng terlebih dahulu kenapa demikian jangan sesakali mengencangi baut bagian sentrik sedangkan rantai temeng masih longgar dikhawatirkan lompat satu mata kita mekanik pasti tahu apa yang dimaksud dengan lompat satu mata lompat dua mata mekanik pasti tahu saya yakin itu apabila sudah kencang kita menurunkan otomatis temeng agar bantalan temeng menekan rantai pastikan lagi naikin dikit baru tekan lagi dikhawatirkan rantai tidak terlalu ditekan oleh otomatis pastikan koreksi beberapa kali lebih baik mengulang daripada membongkar ulang pastikan topnya ini garis top itu terdapat pada kipas juga ada ya tertulis ya tidak hanya di magnet vario memang beda topnya kawan-kawan di tiap-tiap motor memang terdapat perbedaan top nah pastikan pada saat top itu garis mebelah dua dari texel itu rata garis belah duanya itu rata ya persis seperti dipit tidak akan membiarki mingi itu penggiatan penggiatan ini saya mencari tidak selanjutnya kita menyetel clap untuk menyetel clap jujur ya kawan-kawan saya pribadi tidak pernah menggunakan feeler gag atau pengukur celah dari ketebalan kerenggangan dari rocker arm menuju clap itu biasanya jendrung lebih menggunakan feeling kalau saya pribadi kenapa demikian itu biasanya faktor kebiasaan yang sudah terbiasa menggunakan feeler itu tetap menggunakan alat tersebut namun saya pribadi itu menggunakan feeling ketika alat itu tidak ada saya tetap mampu bekerja itu sebagai nilai plus saya mungkin kawan-kawan yang lain juga tidak asing ya dengan installat tersebut jadi lebih bagus feeling oke sekali dua kali mungkin katakan masih ngelitik dia gitu tapi kalau sudah biasa sudah sering menyetel clap menggunakan feeling itu otomatis dengan sendirinya sekali menyetel akan pas nah coba kita ayun-ayun dulu pastikan roller merupakan titik sebagai apa ya spillingnya dia dari spilling itu atau jarak jarak murni dari noken as jangan sampai terlalu padat tidak boleh kompres dengan sendirinya akan lemah jika terlalu padat jika dia terlalu renggang suara bagian mesin pada dexel itu lebih kasar oke sebelum kita tutup kita memberikan pelumas ya kawan-kawan ya kita berikan pelumas yang jelas seluruh ya benda yang bergerak itu kita lebih cenderung kita berikan pelumas sebelum pompa oli akan mengirimkan oli yang sesungguhnya dari bawah mesin oke tinggal kita hidupkan dulu motor oke terima kasih yang sudah menonton terima kasih buat pendukung saya cukup sekian video kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.